Kaulun, Wild City, mengenal kota terpadat di dunia yang menjadi rumah para kriminal. Jelajahi Kaulun, Wild City, kota terpadat di dunia yang pernah menjadi sarang kriminal melalui kisah dan transformasinya yang menarik. Untuk sebagian orang yang pernah mengunjungi Kaulun, Wild City, mungkin mereka belum mengetahui kekayaan sejarah yang tersembunyi di balik taman yang berada di pusat Hong Kong ini. Saat ini, keindahannya menjadi daya tarik para wisatawan yang ingin mengeksplorasi sisi alami dari Hong Kong. Namun, di masa lalu, terdapat berbagai cerita menarik dan bahkan mendebarkan yang pernah terjadi di area tersebut, yang membuat banyak orang berpikir dua kali untuk berkunjung ke sana. Mengapa hal ini bisa terjadi? Untuk menghilangkan rasa penasaran Anda, Anda dapat menyimak kisah lengkapnya di sini, yang disertai dengan berbagai fakta menarik tentang kota yang konon pernah dianggap sebagai zona bebas hukum tersebut. Sejarah Kaulun, Wild City Setiap tempat tentunya memiliki cerita dari masa lalu, termasuk sebuah taman di daerah Kaulun, Wild City yang pernah dijadikan lokasi syuting film Jackie Chan. Berikut adalah beberapa potongan sejarah menarik dari tempat tersebut. 4th Dynasty Song Awalnya, di tempat ini hanya terdapat sebuah benteng kecil pada zaman kepemimpinan dinasti Song yang berlangsung dari tahun 960 hingga 1279. Kemudian, Kaulun, Wild City ini sempat terlupakan dan ditinggalkan selama berabad-abad. 5. Dilepas ke Inggris Pada tahun 1898, benteng yang telah direnovasi menjadi pos militer selama dinasti Qing 1644 sampai dengan 1912, ternyata sempat disewakan kepada pihak Inggris. Benteng itu kemudian dijadikan lokasi pertahanan oleh tentara Inggris dan sempat dianggap sebagai wilayah milik Inggris. Sebelum akhirnya dikembalikan ke Hong Kong, ketika diserahkan ke Inggris, jumlah penduduk di sana sangatlah sedikit, hanya beberapa ratus orang. 6. Lonjakan Populasi Setelah Jepang meninggalkan wilayah tersebut pada tahun 1945, banyak pengungsi yang kembali ke daerah Kaulun, Wild City. Sejarah mencatat bahwa jumlah pengungsi atau penduduk yang tinggal secara ilegal di sana meningkat menjadi 2.000 orang pada tahun 1947 dan bertambah lagi menjadi 5.000 orang pada tahun 1950. Tanpa aturan dan hukum, meskipun wilayah ini cukuplah luas dengan luas mencapai 2.600 meter persegi dan dihuni oleh ribuan orang, ternyata tidak ada hukum yang berlaku di sana. Ada kelompok triad yang menguasai wilayah Kaulun, Wild City, dan kriminalitas serta prostitusi merajo lelah. Hong Kong pun sempat memutuskan untuk tidak campur tangan dengan situasi di kota tersebut. Pada sekitar tahun 1970, kepolisian di sekitar kota itu tampak acuh tak acuh terhadap keadaan di sana. Perdagangan narkoba berkembang dengan cepat, begitu juga dengan kekuatan triads yang mendominasi berbagai area. Gedung bertingkat tanpa rencangan Lebih menyedihkan lagi, gedung-gedung yang berdiri di Kaulun, Wild City, dibangun secara sembarangan tanpa rencangan yang matang. Kondisi ini mulai nampak pada dekade 1950-an, di mana sebuah gedung bisa memiliki tingkat hingga 14 dengan sekitar 10.700 penghuni. Andaikan Anda berkesempatan mengunjungi tempat tersebut, Anda akan menyaksikan sekitar 300 unit bangunan yang ditumpuk secara ajak. Akibat dari penumpukan yang tidak terencana dan tanpa perhitungan arsitektural yang jelas, lantai paling bawah dari bangunan tersebut terhalang dari sinar matahari. Aksi Pembersihan Besar-Besaran Sejak tahun 1973, Kepolisian Hong Kong mulai melakukan pembersihan di area Kaulun, Wild City, termasuk mengadakan razia, menyita narkotika, hingga total mencapai 4.000 pond. Selain itu, konflik dengan kelompok Triads yang mendominasi area tersebut juga dihadapi, termasuk melalui serangan dan penangkapan hingga 2.500 orang. Situasi ini baru meredal pada tahun 1983, saat pemerintah mengumumkan bahwa kota bertembok Kaulun telah berada di bawah Gendali. Penghancuran Kota Setelah berbagai pertimbangan, pada tahun 1987, pemerintah lokal mengumumkan rencana untuk menghancurkan area Kaulun, Wild City, namun tidak mudah untuk memujudkannya. Proses penggusuran penduduk memerlukan waktu bertahun-tahun. Pembongkaran besar-besaran akhirnya dimulai pada tahun 1993, dan selesai sepenuhnya setahun kemudian. Fakta menarik, Kaulun, Wild City. Walaupun kota berdiding tersebut telah lenyap, jejak-jejak sejarahnya masih dipelihara dengan sangat baik. Pemerintah Hong Kong telah mengubah lokasi itu menjadi sebuah taman kota yang masih mempertahankan nama asli kota tersebut. Taman ini pertama kali dibuka untuk umum pada Desember 1995, membawa sejumlah fakta menarik mengenai taman kota di Kaulun. Biaya pembangunan mencapai 152 miliar. Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan taman ini mencapai angka yang sangatlah fantastis, yakni 152 miliar rupiah. Pembangunan yang memakan waktu lebih dari setahun ini akhirnya selesai pada Agustus 1995. Dalam prosesnya, hingga Kaulun, Wild City ini berubah menjadi simbol pariwisata terupakai dana sebesar 76 juta dolar Hong Kong atau setara dengan lebih dari 152 miliar rupiah berdasarkan kurs saat ini yang adalah 2010 per dolar Hong Kong. Investasi besar tersebut terbukti sukses dengan pembukaannya yang dilakukan oleh gubernur Hong Kong saat itu, Christopher Francis Patton, yang menjabat dari tahun 1992 hingga 1997. Luas taman 31 ribu meter persegi. Taman ini memiliki luas yang signifikan, yaitu 31 ribu meter persegi, hampir menutupi seluruh area dari kota Kaulun yang telah dihancurkan sebelumnya. Dengan luasnya yang mencapai 7,7 hektare, tidak heran jika pengunjung merasa puas saat menjelajahi taman yang kaya dengan nuansa kultur Hong Kong. Piruan Desain Taman Dynasty Ching Dari segi desain, taman di Kaulun World City ini terinspirasi dari taman jangnan yang berasal di era Dynasty Ching yang memiliki 8 area menarik dengan ciri khasnya masing-masing. Nama jalur dan pavilion di taman ini diambil dari nama-nama asli lokasi tersebut yang membantu pengunjung mengenang sejarah bahwa di tempat ini pernah berdiri salah satu kota terpadat di dunia yang kini hanya tinggal kendangan. Jadwal Buka dan Objek Wisata Lain Untuk mereka yang berencana mengunjungi teman ini, buka setiap hari mulai pukul 06.30 hingga 23.00. Banyak pengunjung yang memilih untuk datang di pagi hari untuk menikmati udara segar atau di malam hari untuk merasakan suasana yang berbeda. Jika Anda memiliki waktu lebih, ada baiknya juga untuk menjelajahi beberapa destinasi wisata lain yang berada tidak jauh dari taman ini. Seperti The Wampo yang berjarak hanya sekitar 0,5 km dan Kun Yam Temple yang berjarak 0,23 km Meskipun memiliki sejarah yang gelang, Kowloon Wild City ini telah bertransformasi menjadi salah satu taman wisata terkenal di Hong Kong. Selain menikmati keindahan alamnya, Anda juga bisa merasakan nuansa sejarah dan cerita masa lalu dari kota yang pernah dikenal sebagai kota tanpa hukum ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!